Assalamualaikum, hi guys, welcome to fans kuliner Di video kali ini aku mau membuat cake yang pakai brownies lagi Kali ini aku mau membuat butter cake brownies Kalau dari penampilannya kelihatannya sih kurang menarik ya Tapi rasanya tuh enak banget, bahkan lebih enak daripada marmer cake brownies yang pernah aku bikin sebelumnya Nah cake-nya ini tuh moist banget ya guys, lembut banget Terus browniesnya tuh masih basah, gak kering Rasanya tuh gurih, manis dan ada pahitnya sedikit juga ya Oke guys, gak usah lama-lama bagaimana cara buatnya Simak terus ya video aku sampai selesai Pertama-tama buat butter cake-nya dulu Masukkan butter dan margarin ke dalam baskom Kemudian mixer sampai halus saja ya Mixer-nya sebentar saja, kurang lebih 2 menitan saja Ini aku pakai speed yang rendah ya Kalau di mixer terlalu lama dan sampai mengembang nanti cake-nya malah kering ya Selanjutnya masukkan kuning telur satu per satu Ini wajib satu per satu ya Supaya butter dan margarinnya tercampur rata dengan kuning telurnya Speednya rendah aja ya guys Jika sudah kemudian masukkan gula halus Seharusnya gula halusnya dimasukinnya tadi ya Setelah butter dan margarinnya itu halus Masukkan gula halusnya baru kuning telur ya Tapi gak apa-apa kok guys Ini tetap akan jadi ya Speednya pakai speed rendah Sampai tercampur rata saja ya Selanjutnya masukkan bahan-bahan basah lainnya Yaitu minyak Lalu susu kental manis Vanila ekstrak Lalu sisa kuning telur yang tadi ya Kemudian di mixer lagi sampai tercampur rata saja Speednya rendah juga ya Jika sudah kemudian masukkan bahan-bahan kering yaitu baking powder Susu bubuk, tepung maizena Dan tepung terigu Lalu dimixer lagi dengan kecepatan rendah Cukup sampai tercampur rata saja ya Jika sudah kemudian disisihkan Lalu kita beralih ke putih telur ya Campur putih telur dengan cream of tartar Kemudian dimixer sampai berbusa Mixer dengan speed sedang Nah kalau sudah berbusa Kemudian masukkan sebagian gula pasir Lalu dimixer lagi Sampai putih telurnya mengkilap Kemudian masukkan sisa gula pasirnya Nah kemudian aku matikan dulu mixernya Kemudian aku masukkan garam sedikit Lalu dimixer lagi Sampai mengembang Tapi jangan sampai pecah ya Speednya harus stabil ya Speed sedang terus Nah kalau sudah mengembang seperti ini Ini sudah cukup ya Kemudian matikan mixernya Selanjutnya masukkan kocokan putih telur Kedalam kocokan butter Aku masukkan setengahnya dulu Kemudian dimixer sampai tercampur rata saja Mixer dengan kecepatan rendah Lalu masukkan lagi Sisa kocokan putih telurnya ya Kalau kalian gak mau mixer Juga gak apa-apa ya Bisa diaduk aja Sampai tercampur rata Dengan spatula Jika sudah aku mau aduk lagi Dengan spatula Untuk make sure Adonannya benar-benar tercampur rata Dan sambil dirapikan pinggirannya juga ya Jika sudah kemudian disisihkan dulu Selanjutnya aku mau membuat adonan browniesnya Panaskan air sampai mendidih Kemudian tim diatasnya Coklat, butter, dan juga minyak ya Nah kalau sudah meleleh Dan tercampur rata seperti ini Kemudian ini bisa diangkat ya Selanjutnya campur 1 butir telur ukuran besar Dengan gula halus Kemudian diaduk rata saja Pakai balon whisk Gak usah dimixer ya Kalau dimixer nanti malah keknya jadi Ngembang dan jadi kering ya Nah kalau sudah tercampur rata Hasilnya seperti ini ya Gulanya juga sudah larut Selanjutnya masukkan lelehan coklat, butter, dan minyak yang tadi Nah ini lelehannya sudah tidak panas lagi ya Jadi sudah hangat Nah kemudian diaduk rata lagi aja Aduk cuma sebentar aja Terakhir masukkan bahan-bahan kering Yaitu tepung terigu dan coklat bubuk Masukkan dulu sebagian Kemudian diaduk rata Lalu dimasukkan lagi sisanya ya Kemudian diaduk rata kembali Aduknya cukup sebentar saja ya Cukup sampai tercampur rata saja Jangan terlalu lama Kalau terlalu lama nanti browniesnya malah kering dan keras ya Selanjutnya masukkan seluruh adonan ke dalam loyang Aku masukkan yang adonan butter cake-nya dulu ya Loyangnya sudah aku olesi dengan pengoles loyang yang aku bikin sendiri ya Resepnya aku taruh di description box ya Nah ini adonan butter cake-nya aku masukkan setengahnya dulu Aku pakai loyang tulban diameter 22 cm ya Kemudian masukkan adonan browniesnya Aku masukkan langsung semua ya Kemudian masukkan lagi Sisa adonan butter cake-nya ya Jika sudah kemudian digoyang-goyangin aja loyangnya Sambil dihentak-hentakan Supaya gelemung udara di dalamnya itu keluar Lalu panggang di oven dengan suhu 175 derajat Selama 50 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya Setelah 50 menit Butter cake browniesnya udah mateng Ini tuh wangi banget ya guys Cake-nya tuh mengembang banget ya Dan warnanya bagus banget Kuning keemasan Selanjutnya tutup dulu dengan plastik atau pakai baskom juga bisa Supaya cake-nya tuh nggak kering Nah kalau sudah tidak penas lagi Kemudian keluarkan dari loyang Nah ini dia hasilnya Sekilas kurang menarik ya Karena loyangnya aku pakai loyang biasa Jadi kurang bagus bentuknya Nah kemudian aku potong kuenya Nah ini dia hasil potongannya seperti ini ya guys Oke teman-teman butter cake browniesnya udah jadi dan siap untuk dimakan ya Butter cake-nya tuh warnanya kuning banget Oke langsung ya Aku mau coba ini dulu ya Tekan dulu tuh Empuk banget ya Oke langsung ya Aku mau belah Oke langsung ya Cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Namis banget guys Lembut banget Nggak seret loh guys Padahal ini bukan full butter Tapi udah enak banget Menurut aku ini lebih lembut daripada marmer cake brownies yang pernah aku buat ya di video sebelumnya Lembut banget guys Hmm manisah pas Mas guri dari butternya dan margarina tuh berasa Hmm Untuk manisah masih basah ya Hmm Hmm Enak banget Kalian harus cobain sih Memang penampilannya kurang Kurang cantik ya Kurang bagus Karena aku pakai loyang biasa Tapi Nggak masalah sih Karena yang penting kan rasanya kan Kalau kalian punya loyang premium Pasti hasilnya akan cantik banget sih guys Hmm Mantep Ini pertama kali aku bikinnya dan langsung berhasil Yaudah guys Yang mau bikin butter cake brownies Ini enak banget Anti gagal ya Selamat mencoba ya Thanks for watching Bye 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 bye